Dua pelaku begal pedagang nasi goreng yang videonya sempet viral bro di media sosial karena aksinya terekam kamera CCTV gak berkutik pada saat diringkus oleh tim Resmob Pores Brebes Jawa Tengah. Dan nih pelaku terkenal sadis bro, dia gak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Ini dia liputan. Beginilah rekaman kamera CCTV titik-titik aksi perlampokan dengan senjata tajam yang menimpa pedagang nasi goreng di Desa Kerakahan, Jamatan Tanjung Kaupaten Brebes. Merespon laporan korban dengan berbekal rekaman CCTV, tim Resmob Pores Brebes lakukan penyelidikan lapangan dan mengumpulkan barang putih. Setelah 6 jam tim akhirnya mendapatkan titik terang identitas dari pelaku, target diketahui bernama OG sedang berada di daerah kelampok Kebes. Saat sampai lokasi persembunyian pelaku, tim terlebih dulu memantau keberadaan targetnya. Setelah dipastikan ada, polisi langsung lakukan penyergapan. Pelaku ditangkap sedang bertransaksi menjual telepon genggam hasil kejahatan. Kepada polisi pelaku mengaku, dalam melakukan aksinya dia dibantu rekannya yang bernama Nyatur, keluarga Kelampok Brebes. Selamat menikmati! Aduh, apa sih? Sebu. Nah, gigi. Siapang, gigi lho. Gigi lho lah. Hah? Jomongan lho. Apa? Parahnya saat penggeledahan keluarga pelaku malah berusaha menyembunyikan barang bukti celurin yang digunakan untuk beraksi. Karena curiga, polisi menggeledah kamar pelaku dan menemukan senjata tajam yang disembunyikan dalam lemari baju. Iya. di video ini ya nanti kalau sampe ada komunikasi sama Ya Kul pulang aja namun sebelum disatroni polisi pelaku telah melarikan diri ke Jakarta tak mau kecolongan lagi polisi lakukan pengejaran ke wilayah Jakarta Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita mau ke Jakarta menangkap pelaku yang viral penjagaan nasibu dengan anak-anaknya ini pelaku dah kita sama satu ini kita sama satu lagi di Jakarta karena mohon duanya terukar sampai di Jakarta tim Resmob Polres Brebes berkoordinasi dengan kepolisian Polda Metro Nyaya dari hasil penyelidikan tim mendapatkan informasi pelaku yatul berada di salah satu kos-kosan wilayah jilincing Jakarta Utara pelaku akhirnya disergam saat berada di kamar kos pulang, 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 pulang... alias... parkir kanan mohon ngera mobilnya ayy... kos-kosan gue selamat menikmati kunci motornya percaya tasnya mana? tasnya yang kurban ini kunci tasnya kurban yang penting ini yang ngomong bukan jelas gak usah dibahas semua ini gak bakalan disini sekarang ini itu barunya saya pak apa yang mana apa yang mau ini tapi yang kurang pas yang gerampas yang gerampas ini juga lantas apanya yang gerampas selain mengamankan Yatul polisi juga menyita barang bukti telepon gegam hasil rampasan awal itu gimana maksudnya kok bisa sampai mau begel tukang nasi goreng gimana awalnya awalnya sih uji pak gila gini berhenti loh itu ada orang yang pernah nyerang saya saya lihat kok nasi goreng saya kan gak tahu kalau masalah penyerangan saya yang bilang pernah diserang uji ya kasusnya apa sama uji saya gak pernah gak tahu itu pak nah saya cuman berhenti dia bilang eh gini gak usah lah saya bilang gak usah itu harusnya karena ada apa-apa resiko saya juga tahu datasi tv janganlah si uji bilang kalau kamu gak berani ya udah saya yang maju sendiri si uji maju sendiri kamu ambil gitu tas bisa gak ya gitu nyuruh saya gitu tuh saya bingung sebentarnya kalau saya gak ngambil saya nanti marahin kenapa kamu gak ngambil itu tasnya saya bilang takutnya dimarahin sama si uji kakak uji gak kenal sama pedagang nasi goreng itu katanya gak kenal yang bener siapa ya masalahnya yang bener dia kan bilangnya ke saya gitu ada itu yang pernah nyerang saya itu kamu sebelumnya mabok gak saya gak mabok pak saya gak mabok beneran beneran serius kalau dia bilang mabok gimana ya udah keserah pak saya gak mabok kamu tahu gak kalau viral videonya itu tahu pak tahu yang dada-dada siapa yang di kamera CCTV itu yang dada cuman saya pak kamu iya pak kenapa dada-dada pas itu dia kan bilangnya CCTV mati lah sebelum ngelakuin saya gak percaya itu mati itu masalahnya kantor udah ntar takut jadi apa-apa saya bilang gitu itu cuman saya cuman buat bercanda doang pak oh ngeledek gitu ya maksudnya ngeledek ya enggak ngeledek pak Alhamdulillah sukses luar biasa gak sia-sia dua hari gak tidur tetap semangat ya sukses amin balik berbes pelaku pun dibawa petugas ke Mapolres berebes untuk diperiksa 2 2 3 3 4 5 5 4 5 4 6 Terima kasih. Adalah pelaku dalam kurun waktu 4 sampai 6 bulan ini mempunyai kurang lebih 5 TKP. Pelaku terakhir berhasil ditangkap di daerah Jakarta dan pelaku yang pertama kita amankan di daerah Wanasari. Atas perbuatannya kedua pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Terima kasih.